Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah mudamu di seluruh tanah air tercinta Yang setia bersama dunia entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Marilah bergabung bersama-sama dengan cara sakrep, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi Dunia entertainment hadir untuk menghibur penggemar setiap emak-emak yang baik hati Dunia entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah teripnotis dengan keromantisan Keseruhan serta ketegangan, tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper Sinetron TNTM yang dibintangi Chris Lauren dan Alicia Rininta sukses mencuri hati para penggemar di setiap tayangan episodenya Dari alur cerita yang disajikan hingga kedekatan Chris Lauren dan Alicia Rininta di lokasi syuting membuat penonton terbawa perasaan Semua hal tentang TNTM jadi menarik Chris yang berperan sebagai Abimana sementara Alicia Rininta sebagai kinanti membuat hati pemirsa diobok-obok Karena Chris Lauren dan Alicia Rininta dibikin menjadi sosok pasangan suami istri yang sempurna Setiap episodenya karakter Abimana dibuat sebagai suami yang sangat bucin kepada istrinya, kinanti Bagaimana dengan di belakang layar? Sebagai rekan kerja profesional Chris dan Amlisia selalu dekat demi menciptakan karakter dan kemistri pasangan yang sebenarnya Sinetron terpaksa menikahi tuan muda sudah memasuki episode 306 yang ditayangkan pada minggu Tanggal 12 Juni tahun 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat Sebelumnya, dimulai ketika tuan muda sedang merasakan sakit kepala ketika sedang mengantar Mama Marisa pulang ke rumah Pada saat itu, Mama Marisa yang mau pulang dari rumah sakit Mama Marisa pun kemudian meminta tuan muda untuk mengantar dirinya pulang ke rumah Tuan muda yang saat itu mendengar Mama Marisa meminta dirinya untuk mengantar pulang ke rumah Tuan muda pun kemudian menuruti permintaan Mama Marisa dan tuan muda langsung mengantarnya pulang ke rumah Namun saat di perjalanan menuju ke rumah Mama Marisa, tiba saja tuan muda merasakan sakit kepala Kemudian tuan muda pun terlihat tidak fokus saat mengemudikan mobilnya Sehingga membuat mobil tuan muda menjadi oleng Kinanti yang melihat tuan muda tidak fokus saat mengemudikan mobilnya Kinanti pun menanyakan kepada tuan muda, mengapa tetiba tidak fokus mengemudikan mobilnya Tuan muda menjawab kalau dirinya merasa sedikit sakit kepala Mendengar itu, Kinanti mengecek suhu badan tuan muda Ternyata tuan muda mengalami demam sehingga membuatnya merasakan sakit kepala Kemudian Kinanti meminta tuan muda untuk berhenti saja Karena tidak ingin terjadi sesuatu pada tuan muda Namun tuan muda yang merasa dirinya masih kuat dan masih bisa melanjutkan perjalanan Tuan muda pun tetap mengantar pulang Mama Marisa sampai ke rumahnya Di sisi lain, Andrew yang saat itu terus kepikiran dengan mantan pacarnya Andrew pun terlihat terus mengurung diri di kamarnya Alex yang melihat Andrew terus mengurung diri di dalam kamar Alex pun kemudian menanyakan kepada Andrew Apakah Andrew sedang ada masalah sehingga dirinya terus mengurung diri di dalam kamar Andrew pun mengatakan pada Alex bahwa dirinya sedang tidak ada masalah Namun Alex yang mengetahui bahwa Andrew pasti sedang ada masalah Dan Alex juga sangat penasaran dengan masalahnya Andrew Alex pun kemudian meminta Andrew untuk bercerita kepada Alex Mendengar itu, Andrew pun menjadi marah dan meminta Alex untuk segera pergi dari kamarnya Alex segera pergi dari kamarnya Andrew Karena Alex tidak ingin melihat Andrew semakin marah padanya Di tempat lain, Kinanti yang mengetahui bahwa Tuan Muda sedang demam Segera membawanya ke rumah sakit Sesampainya di sana, Tuan Muda langsung diperiksa oleh dokter Dan juga diambil sampel darahnya untuk dicek di laboratorium Namun setelah hasilnya sudah keluar, menunjukkan kalau trombositnya rendah Dokter mengatakan kemungkinan Tuan Muda mengalami gejalan tipes atau mengalami gejala demam berdarah Mendengar itu, Kinanti sangat terkejut Kemudian Kinanti menanyakan kepada dokter Apakah harus dirawat di rumah sakit atau di rumah saja Dokter menjawab kepada Kinanti, bahwa Tuan Muda masih bisa dirawat di rumah Namun harus istirahat yang cukup dan harus banyak minum air mineral Mendengar penjelasan dokter, Kinanti merasa lega Dan segera pamit untuk pulang ke rumah Sementara itu, Mona yang mengetahui bahwa David sedang ulang tahun Mona mendatangi rumah David untuk memberi kado ulang tahun David Namun setelah Mona datang ke rumah David Dan Mona akan kembali pulang ke rumah Tetiba saja Alex datang sambil membawa kue ulang tahun untuk David Melihat itu, Mona merasa cemburu dan sakit hati pada David Kemudian Mona pun buru-buru pergi dari rumah David Karena Mona tidak ingin semakin cemburu dan semakin merasa sakit hati kepada David Setelah Mona pergi dari rumahnya David Mona pun terus teringat Alex yang memberikan kue ulang tahun untuk David Kemudian Mona menangis sambil menangis di dalam hatinya Bahwa dirinya bukan siapa-siapanya David dan mengapa dirinya harus sakit hati Di sana Mona mengatakan David itu bukan siapa-siapanya kamu Ngapain juga kamu merasa sakit hati melihat pemandangan seperti tadi Ucap Mona saat itu sambil menangis Karena Mona merasa sakit hati Meskipun Mona sadar bahwa David bukan siapa-siapanya Mona Kembali pada Kinanti dan Tuan Muda yang merasa aneh dengan pengacara Lucy yang kembali mengalami musibah Kinanti dan Tuan Muda merasa curiga jika hal itu ada kaitannya dengan suami Ibu Lucy Selanjutnya Tuan Muda dan Kinanti pun datang ke rumah suami Ibu Lucy Untuk menanyakan hal itu kepada suami Ibu Lucy Namun setelah sampai di sana dan menceritakan hal itu kepada suami Ibu Lucy Suaminya justru marah karena Kinanti dan Tuan Muda dianggap ikut campur dengan urusannya Lucy Suami Ibu Lucy mengatakan Jika kalian sudah tahu seperti itu Seharusnya kalian sadar dan jangan pernah lagi ikut campur dengan urusannya Lucy Mendengar itu, Kinanti dan Tuan Muda yakin jika musibah yang dialami pengacara Lucy adalah ulah dari suami Ibu Lucy Namun meskipun diyakni pelakunya suami Ibu Lucy Tuan Muda dan Kinanti belum bisa melaporkan ke polisi Karena mereka berdua belum memiliki barang bukti Di tempat lain, David yang diberi voucher makan di salah satu resort oleh Mona Lalu David menelpon Mona apakah bisa menemaninya Mona yang sengaja memberi voucher kepada David agar mengajaknya makan berdua Mona pun merasa senang ketika David mengajaknya pergi makan berdua Lalu mengatakan pada David, kalau dirinya bisa menemani David Selanjutnya David bersiap-siap untuk pergi makan berdua bersama Mona Kemudian David menjemput Mona dan mereka berdua segera pergi makan berdua Sesampainya di sana, Mona pun terlihat sangat bahagia Karena Mona bisa makan berdua bersama David Meskipun Mona tahu, David bukan siapa-siapanya Mona Romy mengantar Marisa pulang ke rumah Hal tersebut dilihat oleh Kaher dan tentu saja membuatnya marah Apalagi sekarang Kaher sudah tidak punya apa-apa karena ia hampir dipecat abi Marisa bilang ia siap bercerai dari Kaher setelah melahirkan anak mereka Kinanti bilang pada Ana bahwa ia menemukan saksi baru yang dapat mengungkap kematian Adela Hal ini didengar oleh Reno dan ia berspekulasi bahwa Abimana dan Kinanti berhasil menemukan saksi baru Reno berniat untuk memburu saksi baru tersebut dan melenyapkannya seperti yang lain Namun hal itu buru-buru disadari oleh Ana dan berhasil mengacaukan konsentrasi Reno untuk mencari saksi matanya Abimana berusaha keras membebaskan Lucy dan mencari cara untuk mengeluarkannya dari penjara Tidak hanya Abimana tapi David juga ikut banting tulang untuk melihat situasi agar tidak kecolongan lagi Akhirnya Kinanti dengan jerih payahnya berhasil membuat polisi tidak berkutik saat ia menyerahkan bukti Bahwa Lucy tidak pernah melakukan kejahatan seperti apa yang selama ini mereka tuduhkan Tidak hanya itu Lucy sekarang juga yakin dan bersedia membantu Abimana serta Kinanti untuk mengusut tuntas kasus yang membuat namanya terseret Apalagi Lucy sudah banyak kehilangan orang-orang yang mereka cinta